Jelang pertandingan lawan Palestina dan Argentina, sebagian besar pemain yang dipanggil mulai mengikuti pemusatan latihan tim Nas di Surabaya, Jawa Timur. Latihan kebugaran menjadi salah satu fokus tim pelatih jelang Viva Match Day. Latihan pertama musim ini kita sangat lihat ke depan untuk dua match bulan ini, Palestina dan Argentina. Karena match sangat besar, kita persiapkan waktu itu untuk kasih terbaik untuk kakak. Selanjutnya kami ajak Anda ke Surabaya, Jawa Timur untuk melihat jelang pemusatan latihan tim Nas menghadapi Viva Match Day. Ada jurnalis Kompas TV Nyoman Deni. Selamat petang Nyoman. Seperti apa kondisi pemain tim Nas? Apakah seluruhnya sudah berada di Surabaya untuk ikuti TC Nyoman? Baik, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di lapangan Tor Kota Surabaya dan rencananya pada sore hari ini tim Nas Indonesia akan menjalani latihan pemusatan latihan atau training center yang kedua di Kota Surabaya dalam rangka Viva Match Day. Dan dalam latihan kedua pada hari ini, sejumlah pemain dari tim Nasional Indonesia belum tiba di lapangan dan mungkin akan beberapa menit lagi akan tiba. Karena akan dijadwalkan menjalani latihan pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Dan setelah kemarin menjalani latihan perdana di Gelora Bung Tomo Surabaya, training center atau pemusatan latihan hanya diikuti oleh 8 orang pemain. Dan rencananya pada hari ini akan ada tambahan sejumlah pemain hingga 15 orang. Dan sejumlah pemain tersebut akan menjalani atau bergabung bersama 8 pemain lainnya yang sebelumnya melakukan pemusatan training center pertama di Gelora Bung Tomo untuk menjalani pemusatan latihan kedua di lapangan Tor Kota Surabaya. Dan pemusatan latihan di Kota Surabaya ini juga diikuti oleh seluruh manajemen dari PSSI dan juga ofisial dari PSSI. Seperti itu. Baik, Nyoman hari ini terakhir perburuan tiket. Bagaimana antusias warga Surabaya? Apakah banyak juga yang kecewa tidak mendapatkan tiket terutama lawan Argentina, Nyoman? Baik, untuk tiket Tim Nasional Indonesia melawan Argentina memang sudah terjual habis pada hari ini. Dan untuk khususnya masyarakat di Kota Surabaya masih bisa melihat pertandingan Tim Nasional Indonesia melawan Palestina yang akan digelar di Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya pada tanggal 14 Juni ini. Dan tiketnya masih bisa dibeli dan saat ini masih dijual. Namun untuk yang Tim Nasional Indonesia melawan Argentina yang akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, tiketnya sudah terjual habis seperti itu. Baik, jadi masih ada kesempatan bagi Anda pecinta bola untuk menyaksikan laga Tim Nas lawan Palestina masih bisa memburu tiketnya. Terima kasih Nyoman Deni untuk laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.